hai 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 teman-teman eh ini kita ngopi di rencana di rencana mau ngopi di tinggir sungai Oyo lagi tapi kita spot kita lihat kita lihat kita akan menyiapkan bagian tepi sungai Oyo bagian besar di daerah Gunung Gitul ditanami dengan tanaman kayu putih bukan eukalyptus ya tapi dia masuknya kata jeput di sebelah timur sebenarnya ada eh tapi penyulingan kapan-kapan kita kesana di sini dekat dengan lokasi yang kemarin ini pohon kayu putihnya jika ada remas-remas aromanya ya sama seperti minyak kayu putih itu agak ekstrak minyak kayu putih itu mahal jadi kalau teman-teman beri produk minyak kayu putih itu biasanya sudah dicampuri dengan mentol atau metil salisilat petroleum oil jadi sudah banyak tamburannya hanya berapa persen dari minyak kayu putih yang asli kita juga nemu berlangsetan dollar case miliaris yang pernah kita bahas di awal-awal video dulu bahwa belalang setan ini salah satu jenis belalang yang beracun dan tidak bisa dikonsumsi terus ini mereka baru melakukan mereka baru melakukan bidding atau proses reproduksi yang besar itu jantan maaf yang kecil yang di atas itu jantan dan yang besar yang di bawah itu yang mereka ketika merasa terganggu bersuara seperti mencisik jadi menggesek-gesekkan sayap bagian dalamnya teman-teman lihat batang pohon yang mulus seperti tiang listrik itu itu eukaliptus jadi diantara cat jubut diantara pohon kayu putih ternyata kita juga menemukan mohon eukaliptus tapi hanya sekitar satu lagi gak eho ini oh iya iya dua ada dua tiga yang di satu area untuk jenisnya jenis eukaliptus apa kita belum tahu karena memang harus melihat langsung daun dan bunganya terdapat satu spot isinya eukaliptus semua tidak banyak sih tapi menarik spotnya karena isinya bukan satu spot tapi eukaliptus ada sekal dari bentuk morfologi basalnya ini mungkin ada dua mungkin tiga tapi yang satu ini juga eukaliptus jangan ini ini daunnya juga lebih besar dari eukaliptus yang ini kalau ini bukan eukaliptus tapi akasia teman-teman bisa lihat depan itu ada dua bahwa eukaliptus yang satu terkelopas sempurna yang satu kulit daunnya ah iya kulit batangnya tidak terkelopas kemungkinan dua spesies yang berbeda jelas berbeda kakak daunnya pun sebetulnya berbeda itu panan eukaliptus juga yang daunnya berbeda lebih membulat dan lebih berukuran lebih besar dari dua jenis eukaliptus yang kita temui tadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa sebenarnya eukaliptus maupun cat jubut itu bukan tumbuhan asli Indonesia bukan atas spesies mereka mendatang atau didatangkan sengaja didatangkan dari semua Australia jadi kalau teman-teman pernah dengar koala nah itu koala itu makan eukaliptus koala dan eukaliptus adalah asli spesies dari Australia ini bukan nakasia ya meskipun jauhnya sama ini juga eukaliptus dan belakangnya itu yang hijau yang daun membulat itu juga eukaliptus jadi kalau dari morfologi daun batang sama daun batang sama morfologinya kemungkinan ada sekitar 5 spesies di tumbuhan di sepanjang jelur ini karena kita sudah jalan sekitar 2 dulu kita cari ada sekitar 1,2,3,4 ini yang kita cari eukaliptus di gluta atau apa namanya tentu eukaliptus jadi eukaliptus ini memiliki banyak warna jadi warna sebenarnya karena proses proses pengupas pengelupasan kulit bisa lihat ada warna hijau kuning oranye oh itu aja yang kalau itu ada oranye coklat yang atas ada hijau ini satu kompleks ada satu dua tiga empat lima enam 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 individu enam pohon ini yang paling menarik sayangnya kalau dari kamera hape tidak terlalu nampak jadi warnanya tidak tidak kebedaan warna ini karena dia melepas jadi warna bagian dalamnya berwarna hijau kemudian berwarna hijau tua tapi kemudian telah mengelupas dia berwarna agak kecoklatan dan setelah mengelupas seperti ini dia warnanya coklat dan ketika sudah terlalu kuat dia warnanya kemerahan jadi motif ini akan selalu berubah dengan proses pengelupasan yang ada di pohon ini oke kita akan kembali ke sana nyari tempat kopi sekian dulu kopi kita kali ini karena kuat mendung kita ngopinya mundur jadi ngopinya di gede sekian dulu kopi apri kata kita kali ini salam kopi apri 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 selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.